Intro Ya ampun motor gue! Aduh, ini siapa yang ngalingin motor gue sih kan gue jadi kaget bisa pulang Wey, wey, sini lo! Motor lu bukan? Bukan. Yang bener? Bukan. Itu motor lu bukan? Motor lu bukan? Bukan. Kenapa semua driver pada takut sih sama gue? Emangnya gue galak apa? Gue cuma lagi emosi aja gara-gara surat dari Gary. Jangan kaget kalau nanti akan ada orang dari listing menanggih tunggakan kecilan motor kamu 3 bulan. Karena kita tidak ada hubungan apa-apa lagi jadi semua kecilan motor dan HP mohon kamu lunasi. Karena semua atas nama kamu. Udah tau. Tapi kan artinya gue gak galak. Eh, kalau kita gak jadi beli AC, Mami bakalan ngarah gak? Nanti papi mau meyakinkan Mami dan bilang, Ini AC bukanlah prioritas. Mamimu pasti akan ngerti. Masak sih, Pi? Enggak juga sih. Yang penting hari ini kamu belajar kejujuran. Ingat, jujur. Itu. Sip, Pi! Eh, Mbak Sally. Sendirian. Nungguin siapa hayo. Kalau saya sih pulang sudah ada barengannya. Bentar, Pi. Bonnie ngabisin dulu rotinya. Iya, santai. Mbak Sally juga santai kan? He, He, He... He, He... He, He, He. Hmm, enak banget lagi diliat si Sarah makan es krim. Eh, mahal sih saking duitnya. Gak, tapi gue gak boleh kalah sama Sarah. Emang cuma dia doang yang bisa. Pokoknya, Papi sama Boni udah mami masakin masakan yang spesial. Oh, asik-asiknya dateng, dingin, dingin, dingin. Papi, Boni, loh mobil asiknya mana, Pih? Loh kok, mobilnya gak ada? Kenapa gak barengan? Boni, kamu ke belakang dulu, nanti baju. Papi mau bicara sama mami. Mana-mana, Pih? Bentar lagi. Kenapa gak barengan aja sih? Papi gak jadi beli asik, soalnya tadi... Jadi Papi bohong lagi sama mami. Sebel. Mami mau kemana? Sudah malam loh. Mami kan udah pernah bilang sama Papi. Kalau Papi bohong lagi. Mami tuh pulang aja ke rumah ibu. Mami lagi gak bercanda loh, Pih. Serius. Mami, sebenarnya Papi gak jadi beli asik gara-gara Boni. Tadi Boni gak sengaja jatuhin HP temennya Papi. Sampai masuk ke kolam. Rusak, gak mau nyala. Akhirnya, Papi gantiin. Pakai uang untuk beli asik. Pakai uang untuk beli asik. Jangan pergi toh. Nih, lihat tanganmu. Tanganmu. Mami pinter nyuci ya? Lagian kalau mami pergi. Siapa nanti yang nyuci bajunya Papi? jadi gak pernah ganti bau jie jie aroma tubuhmu beras kencur bener juga ya kata seno ya gue harus belajar senyum bayar banyak pelanggan supaya bisa bayar tunggakan seli kamu ngapain senyum-senyum sendiri kayak gitu kamu mau kembali kamu mau kembali seli mau berangkat mau cari kerjaan udah sarapan belum? udah dong kalau mau cari kerjaan kok bajunya kayak gitu jadi seli janjian sama temen ke rumahnya terus temen seli ada bisnis online ngomong-ngomong soal online tante tuh udah punya aplikasi oke Jack tapi tante gak ngerti caranya tante harus pergi ke selipi ajarin dong tante iiii tante seli aja yang ngajarin eh seli aja yang ngajarin seli aja yang nganterin yuk tante mau naik oke Jack aja sekalian nyobain perdana lagi pula kamu inget gak? kamu kan gak boleh naik motor jauh-jauh inget gak? inget yaudah mendingan kamu nih ajarin caranya cepetan ini nah disini nih tante tinggal dimasukin alamat terus sama tujuannya mau kemana terus nih ada pencetannya klik order coba ya tante yang pesen sendiri begini begini ya terus eh udah nih kok cepet ya haa cepet kalau gitu Celi juga harus cepet berangkat ya dulu Celi berangkat dulu jangan buru-buru gitu udah ditengguin tante udah Assalamualaikum Salam Cekwan Mami udah ganteng udah rapi udah siap mau berangkat udah kenyal belum? pintar eh salim dulu dong sama Mami kamu di sekolah belajar yang pintar ya supaya jadi one sukses nanti kalau sudah sukses beli sepeda motor yang banyak terus jadi pengusaha ojek sendiri eh jangan kalau jadi orang sukses biar bisa beli rumah bisa beli AC ya ini apa ini? bekal makan belakang api? bukan ini permen nanti papi kasihin satu-satu ke penumpangnya papi nanti penumpang papi pasti seneng deh terus nanti ordernya sama papi lagi bagus kan? cara pemasarannya Mami udah permen pertama untuk pelanggan setia papi pak bunyi aku terus 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 Terima kasih.